Pembentukan Bengkel Pupuk Organik Hayati nantinya merupakan tindak lanjut pelatihan Pupuk Organik Hayati yang melibatkan kelompok tani Tabalong pada tahun 2017 lalu. Pelatihan itu merupakan kerjasama Dinas Pertanian Tabalong dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI Jakarta. Melalui bengkel itu, Dinas Pertanian Tabalong mengharapkan adanya perbaikan pengeluaran petani dalam membeli pupuk di mana pupuk organik hayati yang diproduksi sendiri nanti lebih murah jika dibandingkan pupuk pesticida kimia. Selain itu, penggunaan pupuk organik dapat menjaga kesuburan lahan petani. Meski demikian, pembentukan bengkel pupuk organik hayati direncanakan baru terrealisasi pada 2019 mendatang. Itu pun harus melalui pertimbangan anggaran pendapatan belanja daerah Tabalong. Bagaimana nanti pelayanan pupuk buatan yang ramah lingkungan ini bisa dimanfaatkan oleh semua petani yang ada dikabat tabalong. Yang kedua, dengan adanya bengkel ini, semudahan biaya yang dikeluarkan oleh petani akan lebih sedikit. Jadi, taruhlah kalau kita hitung 1 liter pupuk organik hayati yang dijual di pasaran itu Rp40.000 per liter. Nah ini kalau kita bikin sendiri itu bisa hanya Rp10.000. Rencananya operasional bengkel pupuk organik hayati akan bekerja sama dengan Balai Penyuluh Pertanian Tabalong, terutama dalam pemanfaatan sumber daya manusia pembuat pupuk tersebut. Henry Yanni, TV Tabalong melaporkan.